Ini merupakan permainan pertama kali antara Magnus Carlsen menghadapi Ian Naponiachi setelah dewasa yaitu pada event besar Tata Steelmaster di Wisconsin, Netherlands 2011 Dan bagaimana permainannya? Stay tuned Di sini Magnus Carlsen memulangkan dengan peon ke-4, dibalas peon ke-5, pertahanan Sicilia, kuda ke-F3, dan peon ke-D6 Dilanjutkan di-4, peon memukul peon, kuda memukul kembali, kuda ke-F6, kuda ke-C3, dan peon ke-A6 Variasi Nadov merupakan variasi yang cukup sering dilakukan dan juga cukup populer pada pertahanan Sicilia Gajah ke-E2 dilanjutkan mempersiapkan rokade ke depan, dan peon ke-E5 mengancam kuda Kuda mundur ke-B3, dan gajah ke-E7 juga mempersiapkan rokade dari hitam Di sini Magnus Carlsen rokade begitu pun dengan Nepo Dilanjutkan raja ke-H1 mencoba mengaktifkan peon file-F ke depan Kuda ke-C6 dimainkan, dan F4 saat ini B5 juga mempersiapkan fiancetuk gajah ke depan, dengan juga mengetek kuda ke depan Gajah ke-E3 dimainkan, dan gajah ke-B7 Juga secara tidak langsung mengancam peon pusat dua kali, dan A4 saat ini Kita lihat apabila peon memukul peon dengan harapan benteng aktif juga men-support peon Dimainkan peon memukul peon tentunya, dan benteng memukul kembali kuda ke-E5 Kita lihat teman-teman, selain juga untuk menghentikan peon tentunya ke depan Juga mungkin men-support peon melaju mengancam kuda Sehingga apa kuda ini juga sebagai pertahanan dari peon Dimainkan dengan menteri ke-D4 Tentunya mencegah peon melaju mengusir kuda, dan kuda ke-C6 Mengancam menteri, menteri kembali ke-D2, dan kuda ke-E5 Menteri kembali ke-D4, kuda ke-C6, menteri ke-D2, dan kuda ke-E5 Di posisi ini apabila Magnus Carlsen kembali, maka Ian Abuniaci juga akan kembali Di sini Magnus Carlsen memilih hal yang berbeda dengan peon A memukul peon B Dilanjutkan peon memukul kembali Dan kita lihat, di sini juga akan bisa dilakukan penukaran benteng Dan di posisi ini benteng ke-I1 dimainkan Sebelumnya bagaimana bang jika di posisi ini Gajah mencoba memukul peon Maka inilah yang dipancing oleh Ian Abuniaci jika hal ini terjadi Benteng memukul benteng sekarang Kuda menerima maka menteri ke-A8 Kita lihat teman-teman Mengancam kuda juga mengancam peon ke depan Kuda ke-B3, maka kuda terlebih dahulu memukul peon Kuda mukul kuda Gajah memukul kembali Ancaman sekat juga ke depan Dan komputer menunjukkan hitam sedikit lebih baik Untuk itulah kita kembali Sehingga di posisi ini Magnus Carlsen memilih dengan benteng ke-I1 Dilanjutkan dengan kuda ke-I6 Dimana mengancam benteng Benteng mundur ke F1 Dan peon ke-B4 mengusir kuda saat ini Kuda ke-D5 juga menawarkan kuda Disini kuda memukul peon Mengancam menteri Kuda memukul gajah terlebih dahulu tim poskak Menteri memukul kembali Lalu menteri memukul peon Kita lihat Mengancam gajah juga mengancam kuda Sehingga menteri menjadi terikat Karena apa Juga melindungi dua perura ini Dilanjutkan dengan kuda ke-H4 saat ini Dimana dapat melepaskan kuda ke depan Sehingga membuka ancaman Terhadap peon G2 Gajah ke-F3 dimainkan Dan kuda memukul gajah Peon memukul kembali Mengancam kuda juga Dan menteri ke-D7 Tanpa menyelamatkan kuda Gajah ke-F4 dari Magnus Carlsen Dan ini opsi terbaik Apabila Langsung bersemangat Di posisi ini Peon mencoba Memukul guda Maka jelas Inilah yang dipancing oleh Yang dipenuhi Haji Dan ini penuh jebakan Coba teman-teman Apa kira-kira Opsi terbaik hitam Di posisi seperti ini Bagaimana teman-teman Selamat bagaimana Menemukan langkah itu Ialah dengan Penteng ke-A4 Kita lihat Mengancam menteri Juga langsung Mengancam peon Menteri menyelamatkan diri Kita ambil ke-D2 Maka gajah Memukul peon skak Raja ke-G1 Menteri ke-G4 skak Menteri menutup Dan menteri Memukul menteri Dan ini skak mag Luar biasa teman-teman Sehingga kita kembali Untuk itulah Untuk itulah Menukarkan menteri Menukarkan menteri Dan menteri ke-G4 Tidak menerima Dan juga Memanfaatkan Penan dari peon Dilanjutkan dengan Kuda ke-D4 Dan juga tentunya Menghalangi Benteng Juga mengancam Gajah Juga menambah Kekuatan terhadap peon Disini Benteng Memukul kuda Teman-teman Langkah yang cukup berani Dan juga baik Dari Iana Benyachi Menteri memukul kembali Lalu gajah Memukul peon skak Tidak ada pilihan tentunya Kecuali benteng Menerima gajah Maka menteri Memukul benteng skak Raja ke-G1 Menteri ke-G4 skak Raja ke-H1 Disini apabila Langkah bolak-balik Dilakukan Tentunya draw Dan Iana Benyachi Menolak Dengan menteri ke-G8 Kita lihat teman-teman Disini juga Mengancam peon ke depan Dan di posisi ini Perbedaannya memang Sebanding Tetapi disini 3 peon Dan ini Juga 3 peon Dan ini terhubung Ini tidak Oke teman-teman Dan kita akan melihat Bagaimana kedua pemain Untuk mengelola permainan Dilanjutkan Menteri ke-F2 saat ini Juga Melindungi peon ke depan Dan menteri ke-B7 skak Waktu yang sama juga Mengancam peon B2 Raja ke-G1 Dan kuda ke-E4 Terlebih dahulu Mengancam menteri Menteri ke-D4 Penteng ke-E8 Kita lihat juga Men-support kuda Penteng ke-E2 Dimana dapat Bermanufar mungkin Kedepan Juga ancaman skakmat Sehingga H6 Dimainkan Disini H3 Teman-teman Sebelumnya Bagaimana bang Jika penteng ke-G2 Saat ini Maka sudah direncanakan Dengan peon ke-H6 Sebelumnya Yaitu dengan lanjutan G5 Dan apabila H4 Maka F6 Teman-teman Dan semuanya Akan aman Dan di posisi ini Dimana dimainkan Dengan H3 Dan juga Membuka ruang Bagi raja ke depan Untuk berkembang Atau melaju Dan disini Benteng ke-E6 Saat ini Mencoba Bermanufar Raja ke-H2 Dan F5 Saat ini Men-support kuda Memperkuat kuda Kedepan Dan Manuk Skalson Memainkan dengan B4 Memang untuk Mempromosikan Peon ke depan Namun di posisi ini Ditunjukkan Bahwa secara Lebih baik Bahwa menteri kecempak Terlebih dahulu Mengepin benteng Sehingga menteri KF7 Menteri GD5 Juga baru Mempersiapkan Peon promosi G5 saat ini Maka gejah KB8 Benteng KB7 Pertukaran Menteri Skak Raja memukul Kembali Raja ke-G2 Dan ini pun Masih cukup Sebanding Namun kita akan Melihat perbedaannya Kita kembali Ke partai aslinya Di posisi ini Dimainkan dengan B4 Lalu dilanjutkan dengan Raja ke-H7 Benteng ke-E3 Benteng ke-G6 Lihat teman-teman Membuka akses Kuda ke depan Sehingga langsung Ancaman Skak Mati petak G2 Benteng ke-E2 Dimainkan Dan menteri KB5 saat ini Mengancam benteng Benteng ke-E1 Dan benteng ke-C6 Juga mengancam Peon ke depan Disini Benteng Memukul kuda Karena sebelumnya Apabila diselamatkan Peon kita ambil Ke-C3 Maka benteng Kembali ke-G6 Menteri ke-E3 Maka menteri Ke-C4 Manufur ke depan Benteng ke-E2 Benteng ke-E6 Benteng ke-G2 Menteri ke-F1 Dan B5 saat ini Maka kuda ke-G5 Lihat Membuka akses benteng Mengancam menteri Menteri ke-G3 Benteng ke-E1 Ancaman Skakmat Benteng ke-G1 Maka kuda ke-F3 Skak Raja Ki-H1 Menteri memukul Benteng Skak Menteri memukul Menteri dan Benteng memukul Menteri dan Skakmat Luar biasa Sehingga kita kembali Untuk itulah teman-teman Manufur Semasa mencoba Dengan langsung Mengorbankan Benteng Menukarkan kualitas Terhadap kuda Dilanjutkan Peon memukul Kembali Menteri memukul Peon Skak Benteng menutup Dan disini juga Dapat dilanjutkan Dengan manufur Menteri ke depan Men-support Ancaman Skakmat Gajah ke-G3 Dimainkan Menteri ke-D7 Dan H4 Juga Membuka ruang Bagi Raja H5 saat ini Juga mencegah Peon melaju Juga mengontrol Menambah ruang Teman-teman C4 Dimainkan Dan Menteri ke-D2 Skak Raja Ki-H3 Menteri ke-C3 Dimana juga Langsung ancaman Skakmat Sehingga Menteri ke-F4 Lalu Menteri memukul Peon Menteri ke-F5 Menteri memukul Peon C4 Menteri memukul Peon H5 Skak Benteng menutup Dan Menteri ke-F3 Dilanjutkan Menteri ke-E6 Skak Raja Ki-H2 Dan Benteng ke-F6 Mengancam Menteri Menteri ke-D3 Skak Benteng menutup Menteri ke-C2 Menteri ke-D5 Gajah ke-F2 Dan Raja Ki-H6 Gajah ke-E3 Skak Raja Ki-G6 Gajah ke-F2 Raja ke-F6 Gajah ke-G3 Benteng ke-F1 Kita lihat ancaman Skakmat ke depan Sehingga Gajah ke-F2 Benteng ke-D1 Juga ke depan mengancam Menteri Juga mengancam Gajah Sehingga Menteri ke-C3 Skak Dan Menteri menutup Juga Tempo Skak Memaksa Menukarkan Menteri H5 dimainkan Dan Raja ke-F6 Gajah ke-H4 Skak Raja ke-F5 Gajah ke-E7 Dan setelah BNT ke-D7 Disini juga Magnus Carlson menyerah Karena jelas Apabila dilanjutkan Gajah menyelamatkan diri Ke-H4 Maka Raja ke-G4 Maka Gajah menyelamatkan diri Pion akan hilang Maka di posisi ini Kita lihat masih unggul Satu Pion ke depan Yang akan promosi Dan disini Hitam signifikan lebih baik Bagaimana teman-teman Oh ya Kedepan Kita akan membuat video Bagaimana manus Carlson Mengalahkan Ion of Nielci Untuk pertama kalinya Untuk itu Silahkan subscribe Sehingga Anda Tidak ketinggalan Informasi selanjutnya Sampai jumpa Pada video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!